Seorang mantan pelaksana tugas Kepala Sekolahan Negeri di daerah pekemitan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat membawa kabur uang tabungan siswa senilai 800 juta rupiah. Tak kunjung cair, para orang tua menggelar aksi protes dan meminta pemerintah desa turun tangan menyelesaikan kasus ini. Para orang tua siswa sekolah dasar negeri pekemitan 1 dan 3 kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, beruncuk rasa ke kantor desa pekemitan Tasikmalaya. Aksi protes orang tua murid ini adalah buntut dari ulah mantan PLT Kepala SD Negeri 1 dan 3 pekemitan yang membawa kabur uang tabungan siswa yang disetor setiap minggu. Tak tanggung-tanggung, total nilai tabungan siswa yang dibawa kabur mantan PLT Kepala Sekolah Ijang Suhandi mencapai 800 juta rupiah. Dengan membawa kertas bertuliskan selamatkan uang tabungan anak-anak, para orang tua murid meminta tabungan para siswa dicairkan. Jumlah uang yang disetorkan kepada Kepala Sekolah bervariasi, mulai dari 3 juta sampai 14 juta rupiah. Tabungan yang disimpan mantan Kepala Sekolah hampir 3 tahun berjalan lancar. Namun, pada Juni 2023, uang tabungan milik SD Pakemitan 3 senilai 450 juta rupiah raib dibawa kabur mantan Kepala Sekolah. Dari murid menabung ke guru, terus dari guru itu disetorkan ke bendahara, terus dari bendahara itu disetorkan ke Kepala Sekolah. Sebelumnya ada ini dulu, ada pemberitahuan dulu untuk pembagian tabungan itu, tangga sepian-sepian gitu kan. Pada waktu mau dibagikan tabungan itu, ternyata uangnya belum ada ya, mereka juga jadi bertanya. Sang mantan PLT Kepala Sekolah telah menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua dan mengaku siap bertanggung jawab, mengembalikan uang tabungan siswa. Saya mohon maaf kepada para orang tua siswa, mobil khusus di Pakemitan 1, juga di Pakemitan 3. Mungkin kemarin-kemarin itu belum bisa dikembalikan itu karena mungkin ada hal-hal yang intinya lah musibah gitu, intinya musibah. Dan kami harap ya kepada para orang tua juga, mohon bersabar. Saya ini sedang berupaya, berusaha, dan bertanggung jawab untuk mengembalikan hak Bapak Ibu semua gitu, terutama tabungan yang ada di saya gitu. Kini para orang tua meminta pemerintah desa setempat ikut turun tangan menyelesaikan kasus ini.